Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Ika Rasti ya Nah video kali ini kita mau unboxing sampelnya ya Cepilannya Ayu Tinting, enak ke penggaya Cepilan Ayu Tinting sampai Hongkong teman-teman Nantrinya 1 jam ini tadi Ayu Tinting ya? Ayu Tinting itu cuma labelnya tau yang tinggi Tapi rasanya gak enak ini Ayo dibuka, coba Kita cobain dulu ini Tapi cara kemasannya ya Kalau buat saya ini agak jorok ya Sampai Benar, ini kenyataan loh Ini Belepotan ya Kemasannya Ayu Tinting, belepotan Julit ini, kita review julit benar ya Coba Mahal, berapa ini satu Termasuk mahal teman-teman Ternyata toplesnya kecil banget Jadi kita cobain ya Karena ini memang benar-benar Coba lihat teman-teman Coba kita coba Ini makaroninya kayak makaroni manfa Coba dibumbuin Digoreng Gak tau ini diapain ya Tapi keras Buat saya Saya gak dimasak ya Coba kayak makaroni dibumbuin Kan ini teksturnya gak mengembang Enggak, teksturnya gak mengembang Jadi digoreng, gak diapain Kecil banget bentuknya Rasanya biasa Pedas Kalau buat saya sih Mbak Ika Enggak deh Saya apa saya? Kita review julit ya Benar, jujur sih Jujur, ini review jujur teman-teman Coba cobain Mbak I, Mbak I yang lain Mereka gak mau kok Terus yang kita cobain ini yang tapas Tapi Ini apa? Tapas Kacang pedas Terlalu biasa semua ya Kemasannya memang biasa Ini harganya 45 ribu Ini kalau termas mahal Dia cuma jual nama Ayu Tinting Ya namanya yang pasal Penggemarnya pasti 45 ribu loh Sama ini Berapa? 45 ribu Itu apa? Kacang Jadi kita cobainnya Ini apa ini? Kacang pedas Kapas namanya Kacang pedas Kita cobain Namanya doang Kue, 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 kopi, kopi Oh, hancur Hancur Abis ini telur Jadi sampai Hongkong Kepasannya itu Kacang pedas Jadi sampai Hongkong Jadi sampai Hongkong Kepasannya itu Hancur Kalau kamu beli Kalau kamu beli Berarti kamu itu adalah Penggemarnya Kalau penggemarnya mungkin Oke Dijual berapa aja Pasti beli Kalau saya gak mau lah Oh my god Nah Kita cobain Kita cobain teman-teman Kapasnya Tengi Kayaknya udah lama ini Tengi Oh my god Kacangnya itu tengi Kalau bahasa jawanya Apa yang terlalu lama Padahal Akhirnya masih minggu kemarin loh Maksudnya Ini udah lama Mungkin udah lama dikepas Mungkin kemasannya udah lama Jangan dimatul Jangan dimatul Jangan dimatul Jangan dibatul Gak enak Benar Kapasnya gak enak Sampai Hongkong itu udah tengi Bau Terus kemasannya pecah Alp-alp-alp Karena mungkin karena pecah ini Jadi tengi Coba teh Masak sih Coba yang gak pecah Coba yang gak pecah Nah ada Kan ada dua Tadi kemasannya pecah Coba kita lihat ini Jadi dalamnya itu Kacang Kacangnya dia pake Masaknya gak kayak kering Yang ini gak terlalu Masa lalu ya Masa lalu ya Coba aja tengi Tapi belakang-belakangnya juga sama Tengi 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 Pasturnya Pasturnya Ajur Ajur Memang sengaja Oh mungkin sengaja di gigi ini ya Memang sengaja di gigi ini Gila wong Ini agak enak Agak oke Agak oke ya Tapi kok ada temi-teminya juga ya Apa memang Tipe apa sih? Tipe apa ya? Tipe kering Tipe kering Tipe adon Ini rasanya kayak Kecut-kecutnya Ini bukan kuri Kecut 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 pedas Tapi memang Kita gak tau Dia mau buat Ini kayak gini Atau gimana ya Apa terlalu banyak asemnya Juga gak tau ya Pake asem ya Kan bumbunya ternyata pake asem Tipe kering Kayak orek tempe itu loh kak Langsung ngecuteng dorongan itu tuh Kedisnya ini lekit Sama kecut Kecutnya kerasa banget Cuma pedas sama kecut Asingnya kurang Pedas sama kecut Asingnya kurang Pedas kecut Terus Rasa asing itu kurang Dan ayem tidak renyah Nyampe hongkong Ayem Udah ayem Enak Ini suar Aku gak pernah nyihir loh Nah Sekarang yang keempat Eh ini Dari Ayu Ting Ting sendiri Langsung Iya Iya Kan dia punya produk Tapi kan Caranya dia packing itu salah Gak profesional Ini yang produk keberapa tadi kak Kempat 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 Kebal Ke Ripi Baladu Gak profesional Gak rapi Gak rapi Isinya berapa nih Ini produk keempat Ini produk keempat Oh Satu ini Oh Ya Allah kak Kayak 2 Kayak makanan Kayak rest Sedik Nah ini juga Cobain Tuh Cukup Tuh 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 Jadi ya Kita coba Kemasannya juga biasa banget ya Aku ingat kan Zaman SD Di tahun Di tahun 1992 itu berapa rupiah gitu 25 rupiah ya satu bungkus kayak gini, nah kita cobain ini kembali lagi di produknya AT&T kemasan seperti itu bismillahirrahim manis ayam bulat bukan ayam, tapi bulat bulat atos tapi ulet tapi ini atos juga ya atos ulet kan enggak krancuk enggak krancuk karena kan kalau screenplay itu orang-orangnya kriuk gitu bukan kriuk ya atos kalau ini terlalu manis kalau ini terlalu manis abis berapa ini mbak Ika segini 200 lebih 200 lebih masanya juga sama kayak kriuk iya benar ya? Kita memang sering makan, kita di Hongkong ya Kita tahu lah snack-snack yang enak dan yang gak enak Dan saya juga suka makan Biasanya kan kalau kripek itu kan, kalau kentang atau apa itu kan kriuk gitu Maksudnya kan, sebenarnya ini juga gak terlalu tebel sih Kita gak tahu, kita gak tahu ini kelamaan atau gimana Pokoknya maaf ya, maaf banget Menurut saya produknya ayu tinting ada 4 macam Gak ada yang endol benar, gak ada yang mantul Kita gak tahu mungkin memang rasa seperti ini Tapi menurut saya sih gak pernah ya Di Hongkong kita belum pernah mendapatkan produk yang seperti ini Sebenarnya kalau kemasan kecil sih gak apa-apa Yang penting rasanya gitu ya kak ya Nah itu Mahal kan gak masalah gitu kalau rasanya gue yang enak Jadi semuanya ini berapa ya? 200-300 200-200 lebih rupiah Jadi semuanya ini Gak salah yang ini 35 Ini yang maaf 50 Ini yang maaf 50 Ini yang maaf 50 Ini yang maaf 50 Ini memang benar-benar maaf Soalnya tumpetnya kecil Jadi ini gak ya maafnya Banyaknya kecil Tumpetnya 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 kecil Jadi menurut kita berdua Dan teman-teman yang lain itu Produknya Ayu Tinting Sampai Hongkong Rasanya sudah Kita gak tahu mungkin memang rasanya seperti ini Tapi kita makan Kita cobain Ternyata Mengecewakan banget Iya mbak Iya benar Jadi Kita bukan datter Tapi Memang kenyataan kita gak menjelek-jelekkan produknya Ayu Tinting Tapi benar-benar kenyataan Jadi ini cuma kritikan Semoga kedepannya Bisa diperbaikin lagi Biar Pelanggannya Kita Tidak kecil Seperti ini Bisa lebih Awas lagi Sampai ketemu di video selanjutnya